Ya Prof, kalau tadi ada upaya hukum dari Jaksa, Kasasi, segala macam itu. Tapi kalau dari kacamata keluarga korban, Prof, ketika ingin memperkarakan ketiga hakim ini dari hukum apa yang diperlukan keluarga dini untuk menjerat para hakim, Prof? Ya kan gini, kalau dalam tindak pidana atau perkara pidana itu, kan korban itu sebenarnya diwakili oleh negara dalam hal ini adalah oleh Jaksa, kan? Dalam kaitannya dengan perkara pidana. Nah, memang tentu dalam permohonan Kasasi ini, ya Jaksa harus menguatkan dalil-dalilnya untuk mendasarkan pada satu alat putih yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim Kasasi untuk memutuskan bahwa perkara ini secara hukum dapat dibuktikan oleh si Jaksa penutup umum. Artinya memang hakim bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya ya, Prof? Oh, bukan hakimnya yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukumnya. Artinya kan begini, kan? Cuma nanti kan akan dinilai ya, dinilai berdasarkan, apa namanya, masukan-masukan oleh KAY dan segala macamnya. Kan nanti akan dinilai apakah dalam menjatuhkan putusan di tingkat pertamanya itu, Majelis Hakim mendasarkan pada hal-hal yang dapat diyakini bahwa alat bukti yang diadirkan itu adalah memang sebenarnya salah atau enggak, kan? Tapi kalau ternyata ada hal yang keliru dalam mengutuskan itu, maka kemudian hakim pengawas kan di Mahkamah Agung dan juga KAY bisa memberikan suatu rekomendasi terkait dengan hakim yang bersangkutan itu, gitu. Terima kasih.